Besitua yang diduga adalah hibah XPT Freeport Indonesia ditemukan di area pelabuhan tajuk apa Semarang, Jawa Tegah. Temuan ini diketahui saat pengadilan negeri Semarang yang diminta bantuan oleh pengadilan negeri Cipidong untuk melakukan konstatering atau penjocokan barang dalam putusan kasus sengketa besitua XPT Freeport Indonesia. Dengan didampingi kuasa hukum, aparat kepolisian, dan pomal Semarang, pengadilan negeri Semarang menjalankan permintaan bantuan dari pengadilan negeri Cipidong melakukan konstatering di area kawasan pelindung tiga pelabuhan tajuk apa Semarang, Jawa Tegah. Langkah tersebut dilakukan untuk melakukan penjocokan data di lapangan terkait kasus sengketa besitua XPT Freeport Indonesia yang dilakukan enam tahun silam. Dalam upaya konstatering penjocokan barang ini dilakukan di tiga titik, petugas menemukan beberapa longsong tipa besi dengan berbagai macam ukuran. Tata dan melakukan pengukuran volume sebagai pelengkap kegiatan konstatering. Konstatering yang untuk dari bantuan dari PNC Bino, dengan ini memperlaksanakan konstatering untuk besi-besi XPT Freeport. Jadi yang berbantuannya sepuluhnya Rp5 jutaan. Dan ini sudah kita temukan dari pihak puasa peluang dan tim yang sudah memberikan penjelasan dan keterangan tentang letak atau lokasi yang ada besi. Kita mencapai terima kasih dan Alhamdulillah konstatering ini berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Dan target kedepannya kami akan segera mungkin berkoordinasi untuk melaksanakan eksekusi untuk langkah selanjutnya. Pihak PT Pelindo yang menyaksikan kegiatan tersebut mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui jika di area pelabuhan ada barang hibah XPT Freeport Indonesia tersebut. Pihak PT Pelindo mengatakan jika barang-barang yang dimaksud adalah sisa proyek pelabuhan yang sengaja dibiarkan karena menunggu proses lelang. Dari tiga titik tadi kami punya Pak, pengadaan yang panjang, surat sisa, berita acara sisa, proyeknya, bahkan kontraktornya disini adalah milik negara juga, KTHK, utama karya, itu kami jelaskan. Ini cuma sedikit bukti yang kami punya, tapi disitu ada kuantik-kuantik besinya apa, semua jelas, Pak. Pengadaannya juga jelas dan telah dipertanggungjawabkan. Dan sekarang, sementara dalam proses, kami boleh lelang, Pak, karena biasa, itu masih lelang masukkan. Setelah selesai, proyek memang wajib kami lelang. Sementara itu, perwakilan suku Kamboro Limba Dasar Kampung, Daskam, Timika, Papua, sebagai penerima hibah besi tua XPT Freeport Indonesia, selain memenangkan putusan pengadilan berharap barang-barang tersebut bisa kembali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Kamboro. Membuktikan bahwa kami ini adalah kurang lima kampung yang jelas dan tepat, yang punya putusan, yang punya legal standing. Seperti itu, Pak. Saya mohon maaf, apa mungkin jasa sudah memiliki barang, jangan lupa orang lain menganggap bahwa kami ini siapa. Kami ini orang Kamoro, kami orang Timika, asli. Dan tidak ada yang biasanya datang mengakur di sini mereka punya. Tapi kami minta itu sekarang ini habis, stop, berhenti. Dari hasil konstatering tersebut akan dilaporkan kepada pengadilan negeri Cipinong untuk dilakukan pencocokan data. Jika memang ada pencocokan data, upaya eksklusi pun akan segera dilaksanakan. Selain di Semarang, sebaran besi hibah XPT Freeport juga ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk diketahui, perebutan besi bekas ini bermula saat masyarakat, tokoh Kepala Suku Kaporo, Timika, Papua, tidak pernah mendapatkan ribah hibah besi dari Freeport. Dari hasil penelusuran, besi-besi tersebut dijual oknum tidak bertanggung jawab kepada kepengusaha besi tua di wilayah Jawa Barat. Hedy Nugroho, Suparag TV